Kepolisian New York masih menyelidiki motif teror yang terjadi di Manhattan selasa waktu setempat. Teror jelang tengah malam Halloween tersebut menewaskan 8 orang dan melukai 11 lainnya. Dalam aksinya pelaku memaju kencang truknya ke jalur sepeda sehingga menabrak sejumlah orang dan kendaraan termasuk bus sekolah. Sementara pelaku teror kritis setelah ditembak polisi setempat. Pelaku diidentifikasi sebagai Saifulo Saipo, pendatang ilegal asal Uzbekistan yang masuk ke Amerika Serikat sejak tahun 2010. Setidaknya 16 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam ledakan pembangkit listrik tenaga panas di negara bagian utara Pradesh, India Utara. Ledakan diduga dipicu kesalahan teknis dalam instalasi mesin. Korban tewas dan luka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Diperkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah. Kerabat pekerja yang khawatir segera mendatangi lokasi untuk mencari tahu nasib kerabat mereka. Hingga saat ini investigasi penyebab kecelakaan masih berlangsung. Kelompok militan Islam Hamas menyerahkan kontrol penyeberangan perbatasan Gaza-Israel dan Mesir di Rafah kepada otoritas Palestina yang didominasi kelompok Fatah. Hal ini adalah implementasi rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah yang ditandatangani 12 Oktober lalu. Rafah merupakan perlintasan satu-satunya di Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir. Dengan perdamaian Hamas dan Fatah terkait pengelolaan perbatasan di Rafah, diharapkan perekonomian warga Gaza bisa meningkat. Setelah hampir lima bulan dikecamuk perang antara milisi ISIS dan militer Filipina, warga Marawi yang mengungsi berangsur kembali ke rumah mereka. Mereka harus menemui kenyataan bahwa perang telah merusak rumah dan memusnahkan harta benda berharga. Walau telah memastikan kondisi Marawi aman dan bersih dari milisi ISIS, militer Filipina masih berjaga dan disiagakan di Marawi. Marawi menjadi salah satu kota yang terdampak paling parah saat pecah perang antara milisi ISIS dan militer Filipina. Ledakan hebat terjadi dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 14 kendaraan di utara Toronto selasa malam waktu setempat. Dari investigasi pihak berwajib, kecelakaan disebabkan keteledoran pengembuni truk yang memicu kecelakaan beruntun. Dalam peristiwa ini, tiga orang dinyatakan tewas menjadi korban.